hai 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 teman-teman jumpa lagi dengan cahaya cihui kali ini kita akan mereview jalan manukan ya teman-teman nah jalan manukan kenapa dinamain jalan manukan nah mari kita selidiki let's go Nah ini maku manukan ini manukan ya teman-teman ya Nah manukan itu dalam bahasa Jawa kalau bahasa Indonesia nya adalah burung jadi kalau manukan itu burung-burung berarti banyak burung daerah sini Nah kenapa dinamain gitu Nah mari kita selidiki apakah di sini banyak burung Nah itu manukan ya teman-teman ya oke lanjut pelan-pelan ini ramai sekali ini Manukan Rejo Manukan Rejo Manukan itu macam-macam ya teman-teman ada Manukan Rejo ada Manukan Pulau ini kalau sore banyak orang jual makanan ya teman-teman teman-teman berarti bisa bisa kuliner di sini teman-teman kuliner di sini banyak kalau sore teman-teman ya ini teman-teman lanjut Nah itu ya udah mulai banyak yang jualan ya teman-temannya tuh teman-teman teman-teman itu juga Manukan Lor teman-teman di depan itu ada pasar sebelah kanan ini teman-teman pasar Manukan Pulau ini banyak kulineran ini udah sore ini banyak kuliner kanan-kiri nah iya ya itu pasarnya teman-teman pasar Manukan tuh pasar Manukan Pulau itu di sebelah kiri ada orang jual burung Oh iya ini 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 kayaknya sisa-sisa ini nah ini burung teman-teman Oh iya berarti eh berarti pasar burung dulunya kayaknya sini teman-teman ya bisa jadi ini kenapa di jana main jalan Manukan karena banyak burung kita terus teman-teman apakah ada orang jual burung lagi tapi yang jelas disini suasana ramai sekali teman-teman kalau sore hari ramai banyak kuliner banyak orang dagang di jadi enak disini rame jadi kalau kalau ngabur-burit ya enak disini teman-teman kita banyak pilihannya terus kita lanjut nah itu ada Manukan Yosho ya teman-teman itu sebelah kanan ada SM SMU SMA Negeri 11 oh iya 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 oke oke SMU Negeri 11 ya teman-teman ya lanjut teman-teman jadi Manukan tadi eh sudah ketemu sisa-sisanya tadi teman-teman ini penyakitnya ada orang jualan burung nah itu Manuk aja di bahasa Indonesia nya ya burung jadi burung-burung itu Manukan padat sekali penduduk disini teman-teman banyak sekali jual macam-macam disini teman-teman ya ini jual apa aja laku disini teman-teman ini ada jual lotong pang juga disini teman-teman tuh semua ada disini teman-teman ini Sambi Arum Manukan juga sih lanjut sirih khas apa lagi di Manukan ini teman-teman nah itu sebelah kanan ada rumah saya ikut ibu dan anak lanjut teman-teman lanjut terus oh banyak kuliner ya teman-teman ya bikin betah disini teman-teman nah itu juga ada nasi padang Hai ah ini juga ada cafe mi wah ada juga jual serabi wah semuanya ada disini teman-teman komplit lanjut teman-teman ini padat sekali lalu lintas di Manukan ini ya teman-teman ada bingkil mobil juga teman-teman jadi nggak usah susah-susah kalau mau betulin mobil itu Manukan Jaya oke wah batakur wah semuanya ada nah itu juga ATK Stur alat-alat tulis dan kantor nah itu juga ada gorengan Bandung wah oke teman-teman lengkap disini semua ada ya teman-teman ya wah ada lontong kikil baso sulung semua ada air isi pulang wah semuanya ada itu juga ada tahu wah tahu goreng nah oke teman-teman cukup sampai disini ya teman-teman ya kayaknya udah sudah rame oke jadi sampai disini ya teman-teman jadi ciri khas jalan Manukan itu tadi salah satunya adalah peninggalan tadi adalah orang jualan burung nah itu kalau ini kan sudah sore ya teman-teman jam 5 kalau pagi tadi biasanya masih banyak tuh orang jual burung berjajar-jajar oke sampai disini pengetahuan tentang jalan Manukan bersama Cawahit Cihuy ya 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 ya